Untuk kanji sendiri itu, kalau untuk N5, ada sekitar 300an kanji. Untuk menghafalkan kanji N5, bagusnya kita kategorikan kanji di beberapa kelompok. Satu di kelompok angka, kemudian di kata sifat, kata kerja, waktu, hubungan manusia, kemudian kombinasi, dan kanji dasar. Untuk angka, jadi untuk kanji angka, kanji di berikut ini. Ini adalah kanji satu, atau kalau dibaca, hitotsu, bisa juga ichi, itu kanjinya straight, seperti di samping. Kemudian, dua, itu kanjinya itu futatsu, ni, itu kanjinya seperti ini. Ini juga bisa diimplementasikan di futatsu, itu kalau belakangnya su, kemudian kalau di belakangnya orang itu jadinya futari, kemudian kalau belakangnya bulan jadinya nigatsu. Kemudian, kalau dipasangkan dengan tei, jadi nisoku, artinya dua orang juga. Kemudian, kanji tiga, kanji tiga, itu mitzu, seperti ini. Kalau kanji tiga, ini bisa dibaca mitzu, sang. Terus, kalau di belakangnya dikasih kanji hari, jadinya mitka. Kemudian, kalau dikasih kanji bulan, jadinya bacanya sang gatsu, atau marat, atau bulan tiga. Kemudian, kalau di belakangnya uang, ya, maksudnya sang zeng eng, atau sang eng, sang oku eng, gitu. Itu kanjinya seperti ini, tiga. Kemudian, kanji empat. Seperti ini cara menulisnya. Kanji empat, ini dibaca yotsu. Atau orang bisa juga si. Wan, ane, ichi, ni, sang, si. Yotsu, yong. Kemudian, bacanya itu yotsu. Kalau dikasih belakangnya orang, eh, hari, nici, jadinya yoka. Kalau dikasih kanji bulan, bacanya shigatsu. Kanji lima. Lima cara menulis seperti ini. Itu dibaca itsusu, atau go. Nah, cara bacanya, kalau di belakangnya dikasih su, jadinya itsusu. Kalau di belakangnya bulan, jadinya nigatsu. Kemudian, kalau dikaji itu jadi pung, jadi go pung, atau lima menit. Kemudian lima, ini enam. Roku, dibacanya Roku. Kalau tahu, ini juga sama. Dibacanya Mutsu, Moika, Rokugatsu. Kemudian, tujuh. Ini tujuh, Nana. Bisa dibaca juga Shichi. Contoh penggunaannya, ini Nanatsu. Sebenarnya, lebih dibaca, bagusnya itu Shichi, atau Nana. Kemudian, Nanoka, itu bulan, atau hari ketujuh. Kemudian, Nanagatsu, itu Juli. Nah, tapi kalau dikasih kanji gata, itu jadinya Nana Bata, atau festival bintang. Beda lagi, ya. Kemudian, delapan, Hachi. Hachi itu, kanjinya seperti ini. Kalau di taruh hari di belakangnya, Nichi jadinya bacanya Yoka. Kemudian, Hachi Gatsu, itu Agustus. Kemudian, sembilan. Sembilan itu, kanjinya seperti ini. Bacanya itu Kokonoka, atau Kokonotsu. Kyu, ya. Jadi, penggunaannya seperti ini. Kokonotsu, sembilan. Atau, terus kemudian, Kyu Gatsu. Koko, Kugatsu. Bedanya Kyu, kalau Ku, kita jeku Gatsu. Jadinya, Kugatsu, gitu ya. Penggunaannya seperti ini. Kyu Hyaku, itu jadi sembilan ratus. Kemudian, Sepuluh. Sepuluh itu gampang. Kayak, angka tambah. Itu To, atau Ju, ya. Itu penggunanya di Tooka, itu hari ke-10, ya. Kemudian, Jugu Gatsu, itu bulan ke-10, atau Oktober. Atau Jueng, kayak gitu ya. Ju, kayak gitu ya. Kemudian, ini ada, di N5, ada kanji. Ini bacanya Chi, atau dibaca Seng. Ini seribu, ya. Jadi, Seng Eng, Sang Zeng. Kayak gitu. Oke, itu Seng. Kemudian, Mang. Mang ini puluh ribu. Jadi, Mang ini, kalau misalkan di belakangnya, di depannya lima, jadi, Go Mang. Itu berarti lima puluh ribu. Penggunaannya seperti ini, Ichi Mang Eng. Tapi, kalau ada, dikasih koji negara, jadi, Bangkoku, itu jadinya semua negara. Oke, kemudian, untuk huruf, habis itu, ini, ratus. Jadi, ini kanji ratus. Bacanya itu, sebenarnya, Hyaku. Jadi, kalau dikasih angka 1 di depannya, jadi, Hyaku. Ini Hyaku, Sambyaku. Kayak gitu. Itu kanjinya seperti itu. Yang terakhir, untuk angka sendiri, di N5 ini, ada kanji Eng. Eng ini artinya Yen. Jadi, berapa Yen, tinggal di depannya dikasih, ini Ichi Mang Eng. Ini kanji huruf Yen. Ini contoh penggunaannya. Itu adalah angka di N5.